PONAKAN BUNUH PAMAT Seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega menganiaya pamannya hingga meninggal dunia saat sedang menunaikan sholat di Musolat. MS 33 tahun warga desa Dorang, kecamatan Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah ini hanya bisa menyesali nasibnya. Usai menganiaya Burdi, 69 tahun yang tak lain pamannya sendiri. Akibat penganiayaan ini, korban terluka parah dan meninggal dunia. Ironisnya, penganiayaan terjadi pada saat korban tengah menunaikan sholat sunah di Musolah Desa Setempat, Jumat pagi lalu. Penganiayaan tersebut dipicu rasa emosi tersangka karena mikrofon yang digunakan saat mengumandangkan azan subuh tiba-tiba mati. Pada saat itu tersangka berprasangka korban yang sengaja mematikan mikrofon. Tanpa pikir panjang, tersangka mengajar korban hingga kepala membentur tembok tiga kali. Pada saat azan, tiba-tiba speaker masjid mati dan diduga dimatikan oleh korban BD. Kemudian untuk memastikan bahwa speaker itu mati, tersangka mengecek saklar dan menghidupkan kembali. Dan ternyata benar bahwa speakernya dimatikan oleh seseorang. Dan ternyata yang ada di situ adalah BD. Dan saat itu korban BD sedang melaksanakan sholat sunah. Seketika emosi si tersangka meluap dan langsung menghajar korban BD sampai sepuluh kali pukulan. Yang pada saat itu korban sedang melaksanakan sholat. Nah, korban meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami pendarahan parah pada bagian kepala. Sebagai barang bukti, polisi telah mengamankan pakaian korban saat penganiayaan berlangsung. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 351 atau pasal 338 KUHP. Dengan ancaman hukuman, hingga 15 tahun penjara. Kakek berusia 70 tahun terciduk remas bokong wanita. Makin tua makin berulah gila. Seorang kakek berusia 70 tahun di Banjar, Kalimantan Selatan terpaksa diamankan pihak polisi Pamung Praja. Gara-gara tertangkap basah atau terciduk tengah melancarkan aksinya, meremas bokong wanita yang tengah asik menonton pawai ta'aruf di kota Martapura, Kabupaten Banjar. Merisnya, Lansia bernama Musli, warga desa Pasar Jawa, Kecamatan Astambul itu ternyata bukan kali pertama. Kepada petugas Paul Pepe, muslih mengaku aksi pelecehan seksual yang ia lakukan sudah memakan korban sebanyak 5 orang. Dimana aja? Kami tadi menerima laporan dari warga, ada laki-laki yang melakukan tindakan asusilat yang mana beliau melakukan pemegangan bokong para ibu-ibu. Panik terjebak di atas ruko saat terjadi kebakaran. Pemandangan menegangkan terlihat dari video yang tengah viral di media sosial. Seorang pria tampak panik berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi di sebelah rukonya di kawasan Jalan Sutomo Medan Sumatera Utara, selasa pagi kemarin. Sementara api kian membesar, pria itu masih terjebak di lantai atas ruko. Beruntung petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api dan menyelamatkan pria yang sempat terjebak di atas ruko. Ponsel sedang dimainkan bocil dirampas pencuri. Sebuah video rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor sedang mengincar ponsel yang dimainkan anak pedagang yang makal di depan ruko Grand Sutra, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah posisinya dekat, pengendara motor itu merampas ponsel yang sedang dimainkan sang bocah dan langsung memacu motornya. Mengetahui ponsel yang dimainkan anaknya dirampas penjahat, si ibu tampak kaget. Evakuasi penumpang dari dalam mobil ringsek tertimpa pohon. Warga mengevakuasi penumpang taksi online yang terjebak di dalam mobil akibat tertimpa pohon besar yang robo di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski kondisi mobil ringsek, tujuh penumpang termasuk sopir taksi online selamat dan tidak ada yang luka. Meski demikian, mereka tampak syok mengalami musibah yang tiba-tiba terjadi itu. Kodong, sini ke nak. Tidak apa-apa, jika siang. Ini, kasih. Pastikan ada air putih, tidak ada air putih. Kita kasih dulu. Tidak apa-apa. Kasih air putih. Ada air putih. Air putih saya sudah dikasih, air hangat. Kodong. Astagfirullah. Itu tidak apa-apa, jika di. Kan lagi apa di? Kodong. Kodong oleh bawah. Dua kelompok pemuda di Karawang terlibat tawuran. Terekam dalam video amatir dua kelompok pemuda dari Kampung Maja dengan Rawa Bagus, Desa Mergasari, Karawang terlibat tawuran. Rupanya tawuran antar dua kelompok pemuda ini bukan kali pertama. Tawuran ini kerap terjadi tiap menjelang malam minggu. Penyebabnya karena kesalahpahaman. Banjir Bandang Baksunami di Lebak, Banten Sebuah rumah di Kabupaten Lebak, Banten hanya terbawa arus banjir. Hal ini karena hujan yang mengguyur tanpa henti dan meluapnya empat sungai besar, yakni Ci Isi, Cibareno, Cimandur, dan Cicantra. Sedikitnya ada seratus rumah yang terendam banjir di sebelas desa dan empat kecamatan. Selain pemukiman, banjir bandang ini juga menyebabkan dua jembatan putus. Jembatan yang menghubungi Cilongrang dan Cisolok, serta jembatan desa Cisuren Pasir Gombok. Jenasa Wanita Membusuk di Dalam Mobil Warga Dusun Sukajadi Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dibuat geger dengan penemuan jasad seorang wanita membusuk di dalam mobil sedan hijau yang telah rusak. Informasi yang diperoleh, identitas mayat tersebut merupakan Susianti Rambe, warga Dusun Maria, yang dilaporkan sudah seminggu menghilang. Belum diketahui pasti penyebab wanita tersebut meninggal karena menunggu hasil otopsi. Terima kasih telah menonton!